lihat sebanyak itu monster demon kan tuh termasuk MVP juga termasuk buat Green di eh Halo semuanya di update pertama untuk hari ini udah 86 nih udah 86 terus kita juga quest masih banyak enggak dikerjain juga tapi sesuai dengan judul ya saya mau bikin konten soal konspirasi nih konspirasi dan kejanggalan di di thread house saya menemukan suatu kejanggalan dan ini kayaknya adalah sesuatu yang terencana nih guys karena sepanjang saya grinding udah dua udah dua tiga kali setelah lelang buka ada sebuah kartu yang habis terus dan saya kayaknya melihat pola di situ kalian bisa cuan lumayan Hai dan bisa jadi ini kayaknya kayaknya ada sultan yang emang ngeborong deh tapi inget-inget kata-kata saya jangan jangan anggap ini seperti nasirin finansial untuk kalian ini cuma kejanggalan saya share aja ke kalian jadi kalau kalian lihat ya seperti kayak yang dipakai buat juperos tiba-tiba harga naik ada satu kartu yang sampai stoknya nol saya bener-bener kaget dia bisa sampai stoknya nol nah ini kalian bisa lihat artinya namanya stroke card padahal time space kita udah enggak udah enggak demon lagi dan juga paling kepake cuma buat MVP dan grinding-grindingkan terus saya pikir-pikir ini kita sudah di tanggal 9 di tanggal 21 itu kebuka glassham dan di glassham itu banyak monster yang bisa di hunting terutama ada yang suka nge-hunting darkframe nge-hunting redrick dan lain-lain kalian bisa lihat disini awet ya eh saya bisa lihat sebanyak itu monster demon kan tuh termasuk MVP juga termasuk buat grinding jadinya kayaknya karena tahu orang-orang nantinya bakal pakai stroke mungkin ada orang yang ngeborong nih guys ngeborong dengan niat nanti bisa jual dengan harga lebih mahal di kedepannya tapi nggak tahu ya Apakah benar kejanggalannya nih ya bisa jadi ini tapi sekali lagi sekali lagi jangan diikutin ya guys ini cuman suatu kejanggalan yang saya rasa unik karena bisa jadi itu adalah ide yang bagus juga kita nggak tahu ya ini harga maksimal naiknya bakal berapa di stroke card dan juga karena stroke itu level kalau kalian bisa lihat stroke itu monster itu itu levelnya adalah 80 di level 85 kalau saat semua udah pada 86 stroke udah kena penalti itu orang-orang pakal udah nggak kan stroke lagi karena penalti udah pada males lah ngapain ngabisin monster annihilation di stroke juga monsternya bisa-pisah beda-beda bisa jadi nih stroke ini harganya bakal naik guys yang bisa jadi Sultan yang bisa 10 juta Zeni bisa jadi 13 juta Zeni kan mereka judul lumayan cuan ini nggak kayak investasi nggak tahu ya ini cuman teori konspirasi dan kejanggalan sesuai dengan judulnya oke sekian konten hari ini mau update juga kita udah 86 nanti next videonya adalah saya bikin apa aja yang kebuka di level 86 ya kita bikin segera sekian konten saya hari ini bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.